Bagaimana perkembangan hubungan dokter dengan keluarga besar, dokter apakah saat ini setelah video itu tayang di sosial media, kemudian apakah terganggu, keberatan, apakah lebih banyak, malah lebih banyak ujiannya, mungkin itu secara singkat dokter bisa sedikit ceritain biar... Ya, sebenarnya waktu awal itu, karena terus terang ada dari pihak keluarga permintaan untuk sudah jangan tampil di media sosial lagi seperti itu, hargai kami yang masih hidup, semacam itulah. Karena kalau mungkin dengan cara kekerasan, mungkin saya siap mati, tapi mereka pakai jalur perasaan, jadi saya yang jadi sungka sendiri. Nah, tapi itu saya berusaha juga mengimbangi ya, di satu sisi, itu orang tua yang tetap saya harus berbakti, saya hormati gitu ya, permintaannya. Di satu sisi juga itu untuk mengendalikan saya sih ya, dalam pengertian, saya setelah itu undangan itu juga nggak semua saya ikuti gitu ya, bukan apa-apa sih. Tapi itu lebih karena ya, saya nggak mau juga menyakiti hati keluarga, kemudian di satu sisi juga saya nggak mau terjebak dalam apa ya, jadi nanti saya sibuk seperti itu, malah nanti mencari ilmunya terhenti seperti itu. Dan nggak mau juga dari nafsu gitu ya, tapi benar-benar saya minta setiap ada undangan itu, ya Allah permintaan kalau memang Allah izinkan saya sharing di sana gitu. Yang susah itu memang sekarang itu buat saya ini ujian gitu ya, banyak yang lebih berilmu juga dan sebagainya gitu. Saya hanya, saya hanya udah ngikut aja gitu, jalannya gimana gitu, kita nggak tahu ya, bukan kita mencarikan kalau bisa, hadisnya bilang kalau bisa dihindari, sebaiknya kita tidak terkenal itu lebih baik sih. Ya tapi kita, saya ingat juga lagi hadis juga bilang, kadang saya gini, saya senang sekali kalau bisa terlibat dalam dakwah seperti ini gitu, Tapi kadang masih kepikiran ada tanggungan anak-anak seperti itu kan ya di rumah gitu, saya jadi single parent juga. Nah itu tapi Masya Allah gitu, kadang kalau saya lagi ikut kajian, saya tanya kepada Ustazah, ini gimana pengalaman Ustazah juga gimana gitu ya. Ternyata Masya Allah itu juga sudah dialami oleh para Ustazah itu, beliau bilang ya kalau kita menjaga agama Allah, Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah yang akan menjaga keturunan kita, apapun urusan kita gitu, kesehatan kita dan sebagainya gitu. Juga kalau kita, apa seperti surat, Quran surat al-Isra ya, ayat 7, mungkin as santum, as santum li anfusikum ya. Kalau kita, ketika kita, jika kita melakukan kebaikan, kan sesungguhnya kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri.